Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan ku Asnal Masyawi pada video kali ini aku akan melakukan unboxing sebuah CPU atau PC yang sudah aku beli di toko online nah oke langsung aja kita membuka barangnya yang sudah sampai ini dia paketannya dengan kemasan yang cukup bagus dengan packing kayu ya disini dijamin pasti aman dalam perjalanan oke gak usah lama-lama langsung kita buka kita bukanya pakai apa ya pakai ini oke pakai ini dulu pakai teso ya agak susah susah bukanya ini bukanya bagaimana ini buka di bawah aja setelah tadi mengerahkan segala daya dan upaya untuk membuka dari packing kayu ini akhirnya sudah bisa kita tinggal membukanya saja dan coba ini dia penampakan dari PC yang akan kita buka lagi disini masih ada kemasannya dan disini ada wifi dan kita coba buka lagi dan kita coba buka lagi oke plastiknya sudah di luar ditempelkan di luar ditempelkan kita buka oh ternyata ini kabel untuk menuju ke PSU kartu daya kita buka lagi di dalam kartu sudah tidak ada apa-apa ternyata hanya CPU saja kita buang busanya dan ini dia penampakan dari PC yang sudah aku beli tampilannya sederhana nah untuk CPU yang aku beli ini sendiri sebagai CPU yang kedua komputer yang kedua untuk nantinya aku gunakan untuk editing bukan untuk gaming ya jadi tampilannya sederhana gak masalah casing magic yang biasa gak ada RGB RGB yang untuk menghemat biaya CPU ini sendiri aku beli seharga 2 juta lebih 100 ribu ya untuk 100 ribu untuk proteksi dan lain sebagainya nah harga pasnya ya sekitar 2 jutaan nah disini aku membeli PC ini dengan spesifikasi AMD A8 AMD A8 kenapa aku memilih AMD karena AMD terkenal untuk editing itu bagus dengan budget yang seadanya sekalipun dan sebelumnya aku sudah memiliki komputer Intel tapi untuk proses editing itu agak kurang bersahabat untuk rendering agak lama nah nanti kita coba apakah PC ini sangat cocok untuk editing untuk para youtuber nanti kita coba bersama-sama oke untuk RAM nya sendiri aku memakai RAM nya 8GB untuk HDD nya sendiri masih memakai HDD biasa ya bukan belum memakai SSD ya karena budget yang pas-pasan ya kita coba nanti apakah PC ini sangat sesuai sangat recommended oke baik akan aku coba tes di monitor yang sudah nganggur ini oke ini aku sudah pasang antara CPU dengan monitor kita coba nyalakan CPU nya disini aku menggunakan kabel HDMI untuk menuju ke monitor ini kita coba lihat apakah bisa menyala nah bisa menyala untuk motherboard nya sendiri menggunakan motherboard bulldozer dengan tipe FM2 FM2 sendiri sering digunakan untuk prosesor AMD baik AMD A6 AMD A8 A10 kita tunggu disini agak lama karena memang belum menggunakan SSD kalau memakai SSD pastinya akan bisa lebih cepat untuk loading masuk ke windows nya oke sudah berhasil menyala disini bisa dilihat ada banyak sekali game yang sudah terpasang ada aplikasi editing juga photoshop trino pro ada GTA 5 juga kelihatannya kuat nanti kita coba tes apakah benar-benar kuat CPU dengan harga 2 jutaan ini untuk proses editing dan juga untuk main game game yang pertama yang aku coba yaitu game PES 2017 nah di game PES 2017 ini dapat berjalan dengan lancar dengan kualitas 720p oke walaupun hanya sedikit tampil saja nge-lag tapi masih bisa dijalankan dengan sangat baik nah di game yang kedua ini yaitu game GTA 5 nah di game GTA 5 ini sudah bisa berjalan dengan baik di kualitas 720p juga bisa dilihat tanpa lancar tanpa lag mulus biasanya para gamers ngecek spesifikasi komputer murah itu di game GTA 5 game selanjutnya yaitu game Call of Duty di game ini aku mainkan dengan resolusi 1080p atau Full HD masih sangat lancar sekali tidak ada lag sama sekali untuk game selanjutnya yaitu game MotoGP 2017 yang aku mainkan di resolusi 1080p untuk grafiknya sendiri aku setting di high di game MotoGP 2017 ini dengan kualitas 1080p dapat berjalan dengan baik walaupun ada sedikit sedikit tapi masih bisa dimainkan dengan baik untuk editing sendiri dapat berjalan dengan lancar dan baik disini aku menggunakan Adobe Premier Pro CC 2017 17 ok nah ketika ditambahkan color grading masih bisa di playback masih bisa diputar dengan lancar di kualitas preview setengah maupun full Tetapi ketika sudah banyak sekali efek tentunya dalam playback akan mengalami lag Untuk proses renderingnya sendiri terbilang sedang-sedang saja Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat Untuk video dengan durasi 1 menit Proses renderingnya berjalan sekitar 2 menit Lalu apakah PC ini recommended untuk keperluan editing? Menurutku PC ini sangat recommended untuk keperluan editing Bagi para pemula dengan efek-efek yang tidak terlalu banyak Dengan harga yang hanya 2 jutaan Baik demikianlah video unboxing dariku Semoga video ini dapat bermanfaat Dan memberikan referensi bagi kalian Yang ingin mencari CPU atau PC untuk editing dengan harga yang terjangkau Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh